Yang tidak bisa ditunda tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apa-apain, kita nantilah. Termasuk Jokowi itu mau kita apa-apain, kita nantilah. Wah, dengar narasi dari Pak Guntur Soekarno cukup ngeri juga ya, bikin saya sedikit merinding. Apa yang disampaikan Pak Guntur Soekarno ketika beliau sedang mengkampanyekan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga dengan kemenangan itu, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki kekuasaan dan hak prerogatif. Hak prerogatif untuk melakukan apapun, untuk ngapa-ngapain, dan sempat juga menyinggung tentang Presiden Jokowi Dodo. Jika saat kampanye saja, kekuasaan sudah begitu diincar dan didambakan, bahkan sudah dirancang jika kekuasaan itu didapatkan, akan digunakan apa kekuasaan itu. Lalu, apakah slogan Tuanku adalah rakyat akan masih bisa digaungkan dan dilaksanakan? Kalau tidak salah, ada seseorang pernah mengatakan, jika sudah diberikan kekuasaan, maka malekat pun akan bisa berubah menjadi seorang iblis. Hmm, kira-kira apakah ini akan terjadi? Jika sampai hal ini terjadi, ini tentu saja mengingatkan kita dengan masa Orde Baru. Untuk Pak Guntur, Soekarno Putra, statement Bapak tersebut sangat mengerikan sekali, Pak. Bahwa artinya Ganjar dan Mahfud menjadi Presiden, seluruh lawan politik kurang lebih akan dilibas. Ini mengerikan sekali, Pak. Kami bangsa Indonesia tidak mau itu terjadi. Ketika Pilpres ini selesai, maka selesailah sudah kompetisi. Maka kita akan berangkulan lagi untuk membangun bangsa ini ke depan. Seharusnya begitu, Pak. Tapi jangan balas dendam, Pak. Jangan mendendam terhadap anak bangsa. Ini mengerikan sekali, Pak. Kami tidak ingin mempunyai pemimpin yang seperti itu, Pak. Pak Ganjar, walaupun beliau adalah petugas partai, merupakan anak buah dari adiknya Bapak, tapi tidak boleh begitu, Pak. Pak, jangan perintahkan beliau untuk lakukan itu. Walaupun saya yakin beliau akan patuhi itu karena beliau adalah petugas partai, Pak. Kami takut sekali dengan apa yang Bapak katakan, Pak. Ini mengerikan sekali. Negara kita negara hukum, Pak. Oleh karena itu, kita harus setelah Pilpres ini selesai, harusnya kita berangkulan kembali berkolaborasi, Pak. Bukan memukul, bukan membalas dendam, Pak. Mengerikan sekali, Pak. Ya kan? Oke, salam demokrasi, Pak Guntur. Guntur Soekarnoputra. Hati-hati. Ucapan Anda ini sangat berbahaya. Akan berbalik kena ke Anda. Ya. Maksudnya apa? Nggak mau menyecapkan. Untuk memilih Ganjar Mahfud. Jika Ganjar Mahfud menjadi presiden, kekuasaan di tangan Ganjar Mahfud. Dan nanti bisa ngapa-ngapain semua orang termasuk Jokowi Dodo. Ya. 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 Saya rasa, Ammarhum Bapak Anda, malu melihat Anda, mengucapkan kalimat itu. Ya. Saya yakin sangat malu memiliki anak seperti Anda. Saya tanya balik kepada Anda, Pak Guntur. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia ini? Apa? Selain selalu menggunakan nama besar Bapak Anda. Ya kan? Apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia ini? Jangankan untuk Indonesia ini. Untuk saudari-saudari Anda yang bertikai saja yang selalu bertengkar, Anda sebagai kakak tertua, abang tertua tidak bisa mengakurkannya. Ya kan? Mana peranan Anda sebagai abang tertua bisa nggak membuat akur saudari-saudari Anda yang bersaling bertikai, berbantem? Ingat, Ibu Megawati menjadi presiden bukan karena pilihan rakyat. Ya. Karena turunnya Gus Dur. Setiap ikut pemilihan tidak pernah menang. Padahal sudah menggandeng, selalu ada embel-embel, Bapak Soekarno. Artinya apa? Jika tidak ada nama besar Bapak Anda, Anda dan saudari-saudari Anda itu tidak ada artinya. Ya? Jadi harus dipahami itu. Jaga omongan Anda ini yang belum pernah melakukan sesuatu untuk Indonesia ini. Paham? Gampang itu. Jokowi mau diapain? Nanti, terserah. Halo Pak, ngopi-ngopi. Biar otaknya cirah dan dapat pencerahan. Bicara jangan semangunya Bapak. Begitu juga masih presiden kita. Hargainlah. Segitunya belain ganjar sama Mahfud. Sampai semua orang diserang. Bapak, kasihan. Kami masyarakat melihat kualitas dan kuantitasnya. Salam buat Prabowo Gibran. Hmm. Wah, ini bahaya ya teman-teman. Kata-kata dari Guntur Soekarno Putra ini berbahaya buat Indonesia, buat demokrasi Indonesia. Jadi yang pertama ucapannya itu seperti rada mengancam. Yang kedua, berbahaya jika mereka memimpin bangsa ini. memimpin negara ini. Karena dari kata-kata tersebut sudah ketahuan bahwa mereka jika mereka berkuasa, mereka akan lakukan berbagai cara. Mungkin untuk mengancam atau mengapa-apain pasuan-pasuan lainnya. Ya. Kemudian dia juga katakan Jokowi juga tampang diapa-apain jika mereka sudah berkuasa. Baiklah teman-teman, jika ini terjadi, maka hancurlah bangsa kita. Belum duduk saja, belum jadi presiden saja, sudah banyak hal ancaman seperti ini. Belum jadi presiden dulu, teman-teman. Apakah kita akan milih orang seperti itu? Milih presiden seperti itu? Yang semuanya nanti lebih tunjuk kepada partai daripada hak prioritas presiden, presiden yang paling utama dan kedudukan yang paling tinggi. Apakah dia saja orang partai? Dia saja Pak Guntur ini orang partai, teman-teman ya. berarti kemungkinan presiden di bawah mereka. Dari ucapan sebelumnya, dari Pak Mahfud MD melakukan blunder mata ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang tidak beraklak memalukan bangsa. Bayangkan ibu-ibu, teman-teman. Mendiri anak dari kecil ketika anaknya dewasa ternyata tidak sesuai dan diharapkan dikatakan memalukan. Kemudian juga muncul juga yang seperti ini, teman-teman. ini berbahaya sekali ucapannya mengancam, istilahnya mengancam presiden Jokowi. Dia lupa bahwa 80% orang Indonesia sampai saat ini puas dengan Jokowi. Puas dan tidak Jokowi. Jadi tidak usah ancam-ancam lah. Bang Guntur, tidak usah ancam-ancam lah. Anda juga bukan siapa-siapa. Selama ini Anda juga tidak mengapa-ngapain buat bangsa ini belum pernah saya dengar apa yang dilakukan buat bangsa ini. Cuma nama besar di belakang Anda saja yang membawa membuat nama Anda spesial. Tapi Anda tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa buat bangsa ini. Kita belum tahu sih, saya belum pernah dengar Anda muncul di kubli sebagai apa buat bangsa ini belum pernah muncul. Tiba-tiba Anda muncul di kampanye mengatakan Hasper ini. Menurut saya memalukan sih kenapa Anda mengancam itu berbahaya. Teman-teman, ayo kita pilih orang-orang yang benar-benar yang benar-benar sejalan dengan Jokowi. Jangan orang-orang yang berpura-pura sejalan dengan Jokowi. Akhirnya, mereka karena mereka merasa sudah kalah dan sebagainya. Mereka melakukan berbagai cara untuk membuat, memenangkan pemiru ini. Tapi ketika mereka jadi, mereka akan melakukan hal seperti ini. mengacam, mengacam dan sebagainya. Hai, yuk kita bedah public speaking dari Guntur Soekarno Putra saat berbicara dalam sebuah kampanye. Ada tiga hal yang kurang menarik dari tinjauan public speaking yang semestinya dapat dihindari. Poin yang pertama, gerakan tangan yang monoton. Perhatikan contohnya. yang sekarang ini kita harus kerjakan yaitu kita Poin yang kedua, mencoba melucu tidak pada tempatnya. Perhatikan contohnya. Jadi terus terang, saya ini sudah kehabisan bahan sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Dan hal yang ketiga adalah kalimat-kalimat ambigu yang akan menjadi bumerang di kemudian hari. Perhatikan contohnya. Kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain kita nantilah. Bagaimana pendapat teman-teman? Yuk tulis di kolom komentar. Saya Ong Kyo ya.